Intro Dewan Kemakmuran Masjid Darul Mutakin, perumahan Grenongsa City, Kelurahan Sambau menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Sabtu malam dalam kegiatan tersebut diramaikan dengan pawai obor oleh para santri TPK Darul Mutakin Berikut liputannya untuk Anda Intro Iring-iringan pawai obor puluhan santri ini ikut memeriahkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang dikelar pengurus Masjid Darul Mutakin, perumahan Grenongsa City, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nungsa, Kota Batam, Sabtu malam Pawai obor puluhan santri yang didapingi orang tuanya ini mengelilingi kompleks perumahan GNC sambil melantunkan solawat Nabi Pawai obor ini mendapat perhatian dari warga perumahan Puncak peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini dilaksanakan di dalam masjid dan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta sambutan dari panitia pelaksana Ratusan masyarakat jamaah masjid Darul Mutakin hadir dan memenuhi masjid Meski kondisi masjid masih dalam tahap pembangunan tidak mengurangi semangat para jamaah untuk menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darul Mutakin Hirmandani mengatakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT Alhamdulillah untuk pelaksanaan maulid Nabi pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar tidak ada halangan suatu harapun itu semualah yang diharapkan dari panitia dan sehingga warga perumahan dan masjid khususnya pada jamaah masjid Darul Mutakin ya kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini demi menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul dan memberikan syiar kepada nani kita ke depan akan kita giatkan lagi akan kita laksanakan lagi yang lebih meriah Peringatan maulid Nabi Muhammad ini menghadirkan Ustadz Ahmad Bajuri dari pengurus Nadatul Waton Kota Batam Ustadz Ahmad Bajuri mengatakan peringatan maulid Nabi ini merupakan bentuk syukur dan rasa cinta atas lahirnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmatan dil alamin serta siar untuk menumbuhkan sunah-sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dengan kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW tentu itu merupakan tanda kita bahwa kita cinta kepada kehadiran beliau kelahiran beliau ke permukaan dunia ini sebagai rahmatan bin alamin jadi ketika saat sekarang ini kondisi dunia sudah berada di penghujung tentu menjubkan sunnah-sunah itu sangatlah berat maka beliau pernah berkesan men-akhya sunnati inda fasa di umati apalahu al-humi ati syahidin orang siapa yang menghidupkan sunnah itu ketika kondisi umatku sedang rusak maka Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid seratus orang maka mudah-mudahan dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW ini kita semua bisa menghidupkan sunnah beliau dan bisa menunjukkan sunnah-sunnah menunjukkan cinta-cinta kita rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW panitia pelaksana menambahkan dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad di tahun yang akan datang akan dilaksanakan lebih meriah acara diakhiri dengan ramah-tamah dan foto bersama panitia, pengurus, dan tamu undangan lainnya dari Batam Acing Junaidi, AINews melaporkan